Azana Romer, mantan ajudan Verdi Sambo mengungkapkan alasan mengapa selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah di setiap persidangan kasus pembunuhan BKDRJ, Rabu 9 November. Romer mengaku memiliki perasaan takut kepada Verdi Sambo hingga membuatnya tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Romer diketahui menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di awal penyidikan, Romer mengaku takut bicara jujur karena korban meninggal di tangan Verdi Sambo. Ia mengaku takut nyawanya terancam apabila mengungkapkan keterangan yang sejujur-jujurnya. Azan Romer diketahui sempat beberapa kali mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saat penyidikan kasus pembunuhan berencana BKDRJ. Hal itu disampaikan oleh Romer dalam sidang dengan terdakwa beribkari Kirizal dan Kuat Makruf pada Rabu 9 November. Keterangan tersebut terungkap saat jaksa penuntut umum atau JPU bertanya mengapa Romer mengubah keterangan saat penyidikan oleh tim khusus atau tim suspori dalam kasus pembunuhan itu. Jaksa kemudian mencecar mengapa Romer takut kepada Verdi Sambo seusai Brigadir J meninggal dunia. Romer kemudian menjawab dirinya takut nyawanya terancam. Jaksa kemudian mengonfirmasi visi BAP Romer tentang kondisi Riki dan juga Kuat di lokasi pembunuhan Yosua di rumah Dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Jaksa kemudian bertanya apakah Romer melihat kegelisahan pada Kuat dan Riki. Romer kemudian menjawab tak ada kegelisahan dan kepanikan dari keduanya pada 8 Juli di hari eksekusi Brigadir J. Dalam persidangan Romer menjawabkan posisi Brigadir J, Bipka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf saat kejadian tersebut. Romer menyebutkan posisi Brigadir J berada di dekat tangga rumah Dinas Verdi Sambo di Duren 3. Kuat berada tak jauh dari tangga tersebut. Romer menggambarkan area di mana sejumlah ajudan Sambo melihat jenazah Brigadir J. Ia juga menggambarkan posisi eks-ajudan lain seperti Daden Miftahul Hak, sopir Prayogi Tarawikaton, dan anggota Polri yang bertugas mengawal yakni Farhan Sabilillah. Selain itu, ia menceritakan soal posisi Riki Rizal yang awalnya berada di dapur. Ia kemudian menanyakan peristiwa apa yang terjadi kepada Riki namun tidak dijawab. Romer juga melihat jenazah Brigadir J yang tergeletak dan menanyakan pula ke barada Richard Eliazar atau barada E. Namun karena dirinya takut, Romer kemudian balik badan. Ia melihat kuat dan Riki tak berkutik dan hanya berdiri di tempat. Ia juga kembali menanyakan apa yang tengah terjadi namun tetap tidak dijawab oleh Riki Rizal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!